Halo, kembali lagi kita menonton video COC Siapa yang tidak suka Archer Queen? Ya, pasti semuanya suka dengan Archer Queen Dan berikut adalah strategi Town Hall 10 menggunakan Queen Walk yang mudah dipelajari Oke, strategi pertama Dan ini cukup susah ya kalau dibilang ya Ya, paling susah mungkin ya buat kalian Dan kali ini yang pertama ya Menggunakan Queen Walk, Lava, dan Balon Dan perhatikan disitu ya Archer Queen harus dibantu dengan 5 healer Dan disini hanya membawa Red Spell, Red Spell, Red Spell Haspel, Haspel, Haspel Dan hanya menggunakan 1 poison untuk membunuh CC Dan ya, 4 Red Spell disini untuk menghancurkan CC Menghancurkan 2 air defense Artinya apa? Queen tugasnya itu saja Ya, dan sisanya akan dibereskan menggunakan Lava dan Balon Dan ya, perhatikan Jangan tanggung-tanggung menggunakan yang namanya Red Spell Supaya Archer Queen kita juga lebih marah Healer juga lebih marah Alhasil Ya, Queen bisa menghancurkan beberapa defense Ya, perhatikan disitu Pengeluaran Barbaran King Balon Disitu sangat tepat Ya, tugasnya Barbaran King apa? Ya, mengalihkan perhatian Supaya defense mengarah ke Barbaran King Dan ya, yang namanya Archer Queen tidak diserang oleh beberapa defense Oke, tepat-tepat Ya, jebol temboknya juga sangat tepat Tidak harus menggunakan yang namanya Jump Spell Dan perhatikan disitu Tidak menggunakan Freeze Kenapa? Karena disini Archer Queennya bisa menghancurkan yang namanya 1 Inferno Oke, kita lihat saja langsung Strategi menggunakan Queen Walk Lava dan Balon Lava dan Balon Lalon Dikeluarkan dari Wow, ternyata sudah dikeluarkan dari jam 12 dan juga jam 11 Langsung menuju ke yang namanya Inferno pertama Karena Inferno pertama sudah hancur Hanya tersedia 1 Inferno Dan ya, dengan cepat disitu ya Dengan Red Spell Inferno terakhir dengan mudah hancur Good job buat kolik saja Dan menghasilkan 3 bintang menggunakan Queen Walk Lava Lon ini Tidak jadi masalah Archer Queen kita mati Tapi Archer Queen sudah berhasil menghancurkan 2 Eye Defense Membunuh CC Membunuh Archer Queen Membunuh Menghancurkan yang namanya Inferno ya 1 Inferno bisa hancur 2 Eye Defense bisa hancur Itu keren Dan ada defense-defense Seperti Archer Tower dan juga bisa tower yang bisa dihancurkan Oleh yang namanya Archer Queen Menggunakan Queen Walk tadi ya Keren Dan ya Ini Ini sangat-sangat bisa kalian pelajari dengan mudah Pastinya harus memperhatikan letak day Eye Defense dan tergantung base Oke, selanjutnya adalah kombinasi yang paling mudah dipelajari menggunakan Queen Walk Di Town Hall 10 adalah Queen Walk Miner Kali ini 28 Miner Dan ada 2 Hog Raiders ini untuk memancing CC-nya keluar Kalian bisa menggunakan 2 Rage Spell ataupun 3 Rage Spell tergantung kebutuhan kalian Seperti ini adalah defense-nya memang belum max Tapi kita lihat disitu Archer Queen-nya level 37 Dan Rage Spell hanya digunakan untuk memberikan kemarahan Queen saja Ya Oke, Wall Breaker masuk Artinya apa? Bukan masuk ya Bisa menjebol tembok Dan ya Queen bisa masuk ke tengah Oke, kita lihat disini Aman kah dari Eye Defense? Oh, terkena Eye Defense healer kita Langsung diberi Rage Spell Itu sangat berbahaya Dan mengeluarkan Hog Raider Come on Hog Raider dikeluarkan dari situ Menghancurkan Eye Defense sekaligus juga Memancing CC supaya keluar Dan perhatikan Rage Spell bisa menghancurkan Inferno Dan juga yang namanya Membunuh CC Oke, ternyata 2 Eye Defense ini bisa dihancurkan Oke Wow Miner dikeluarkan dari jam berapa tadi? Oke, kita ulang lagi Ulang-ulang Oke Ternyata Barbar yang ingin dilakukan dari sebelah sini Dan CC-nya adalah Boling-Boling Boling dan juga Giant Dan oke Miner dikeluarkan ternyata dari jam 6 Jam 4 Jam 5 Oke, artinya apa? Barbar yang ingin dan Boling Membersihkan area Dari jam 7 sampai dengan jam 9 Keren Dan Miner masuk ke bagian tengah Oke Perhatikan disitu ya Antara Wizard Tower Dan mendekati yang namanya Inferno Diberi Hill Spell Dan Red Spell disini Karena Inferno terakhir Tidak terjangkau oleh Archer Queen Artinya Miner Bisa menghancurkan Inferno Dengan cara dibeli Red Spell Ya, tepat sekali Miner level 3 Menghancurkan dengan mudah Yang namanya Inferno Harus dibeli Red Spell itu tadi ya Oke Ya, melihat situasi tersebut tadi Kalian bisa gunakan Red Spell Oke Dan wow Sangat disayangkan Archer Queen kita Tidak Lupa diberi Ability-nya dikeluarkan Artinya disitu ya Archer Queen yang mati oleh Oleh Queen Musuh Dan oke Ini bisa rata Memang sudah pasti rata Menggunakan Pasukan Queen Walk Miner Ya Kalian mau coba Silahkan Hero kalian pastikan Level berapa Minimal kalian gunakan Level 35 ke atas Ataupun 30 ke atas ya Lihat Defense yang Diratakan Defense yang mau diratakan Kalian juga tinggal pilih Menggunakan 3 Red Spell Ataukah 2 Red Spell Dan Red Spell juga bisa digunakan Untuk yang namanya Miner Seperti tadi ya Mempercepat menghancurkan Inferno Dan untuk Defendant yang lain Atau Miner diberi Red Spell Untuk membunuh Barbaran King Ataukah Queen itu sendiri Oke Selanjutnya Kali ini Queen Walk Hawk Raider Dan Ini Memang mudah Untuk dipelajari Ya Kali ini Queen Walk Ada bantuannya Yaitu Golem Golem sebagai tameng Untuk Archer Queen itu sendiri Oke Kita lihat Archer Queen disini Healernya aman Dari Air Defense Dan aman juga Dari Inferno Oke Hanya untuk Memangkas Beberapa bangunan Dan Oke Ini Town Hall 10 Yang masih baru juga ya Ternyata Oke Oke CC 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 belum keluar ya Ini CC belum keluar Dan Seperti ini Ini juga bisa digunakan Untuk Archer Queen yang levelnya Kecil Seperti ini Level berapa ini 37 ya Dan Dipotong langsung Menggunakan Golem Dan Barbaran King Dan juga Bowler Dan tepat sini ya Barbaran King Queen Bowler Golem Masuk ke tengah Karena disitu ada Defense yang cukup Banyak ya Dan Menggunakan Red Spell Disini untuk Memarahan Bowling Berwaran King Dan membunuh Queen Membunuh CC Membunuh Inferno Menghancurkan Inferno Disitu ya Keren Good Good Dan itulah Kenapa Menggunakan Queen Walk Dibantu Defense yang lain Defense yang lain Oke Dan Archer Queen Kenapa menggunakan Archer Queen Golem Supaya masuk ke bagian tengah Karena Golem sebagai Tameng Archer Queen akan bertahan Lebih lama Untuk di bagian tengah Dan artinya Tidak seperti tadi ya Penggunaan Archer Queen Queen Walk Lafalon Ataukah Queen Walk Apa tadi Miner ya Karena Tidak ada Golem ya Sebagai Tameng Di bagian tengahnya Artinya Seperti tadi Queen bisa mati Di bagian akhir Kalau seperti ini Archer Queen Masih strong Ini sangat Bagus sekali Membantu proses Pembersihan Seperti ini ya Dan tepat Hogradernya pun Juga masih cukup Keren Good Itulah kombinasi Menggunakan Queen Walk Yang kalian bisa pelajari Dan Udah Untuk diterapkan Oke Ternyata masih ada Satu video lagi Bisa kalian lihat Bagaimana Menggunakan Queen Walk Di Town Hall Laf 10 Untuk Pemula ya Tentunya Oke Selanjutnya ini Wow Ternyata ini sama Menggunakan Queen Walk Minion Sorry Minion lagi Miner Oke Queen Walk Miner Queen Walk Miner Ya Queen Walk Miner Kali ini Dibantu Witches Dan juga Berweren King Oke Kita lihat sini ya Dan kenapa Menggunakan Witches Karena Untuk Mengelabui Yang namanya Defense ya Oke Queen bisa membunuh CC Bagus Dan Queen Bisa menghancurkan Inverno Bagus Queen juga bisa membunuh Archer Queen Bagus Itulah tugasnya Tidak jadi masalah Mengelolaikan 2 Red Spell Ataupun 3 Red Spell Untuk hal tersebut Dan Bisa Menambah Persentasi yang cukup banyak Seperti ini Oke Kita lihat Dan Ya Begitu CC sudah mati Langsung ya Karena ini Menggunakan Miner Pasti waktunya Membutuhkan waktu yang cukup lama Oke Archer Queen diberi Red Spell Karena tidak Tembus Itu tembok ya Untuk mempercepat Dan Archer Queen juga Siap menghadapi Inverno Oke Langsung dikeluarkan Berweren King Dan Witches Dari jam 9 Tidak menunggu Yang namanya Inverno Dihancurkan Terlebih Oleh Yang namanya Archer Queen Dan ya Begitu Berweren King Dikeluarkan Miner dikeluarkan juga Dari jam 12 Disitu langsung Diarahkan Disitu menuju Ke Invernos Wow Ini Invernos Single Target Dan cukup berbahaya sekali ya Invernos Single Target Tapi Dengan Invernos Single Target ini Mudah sekali dikelabui Menggunakan Banyaknya Miner Ada berapa Miner yang dibawa tadi Keren Good job Dan perhatikan Skeleton dari Witches Dan Witches Sangat membantu sekali Walaupun Barbaran King Sudah mati Tapi Witchesnya Masih ada Ya Skeleton Merecohkan Defense Mengarah Ke Skeleton Dan Miner Dengan Mudah Sedikit lebih aman Oke Mendekati Barbaran King Miner diberi Red Spell disini Untuk Mempercepat Proses penghancuran Base ini juga Ya Sebenarnya Red Spell disini untuk Archer Queen ya Tapi Tidak jadinya salah Untuk Yang namanya Miner Karena melihat Waktunya ya Sangat Sangat Mepet Miner harus diberi Red Spell Oke Itu saja Video-video Penggunaan Queen Walk Untuk Town Hall 10 Baik untuk Pemula Ataupun Untuk Yang mudah Untuk kalian pelajari Silahkan Kalian pelajarin Kalian terapkan Penggunaan Queen Walk ini Semoga Bermanfaat Videonya Jangan lupa Kalau sudah Bermanfaat Like Dan komen Di video ini Terima kasih Dan Ditunggu Subscribernya Bye